Sepasang pedang iblis, jilip 22. Tanguis yang kini menghadapi si gundul dari pulau neraka, menudingkan telunjuknya dan memaki. Setan gundul. Kau datang dengan omongan manis, akan tetapi kenyataannya engkau curang, berani engkau lancang menyerang pangcu kami dengan serangan gelap. Pangcu kami tadi sudah mengampuni nyawa tak berharga sutemu itu dia menuding ke arah Cisong yang duduk di kursi dengan muka cemberut dan kaki kanan diangkat-angkat karena masih nyeri. Akan tetapi agaknya aku tidak akan dapat mengampunimu. Si gundul itu tersenyum lebar dan menjura. Aih, maaf, karena kami memang sengaja hendak mohon petunjuk pangcu kalian, maka tadi aku sengaja menyerangnya. Pangcumu hebat bukan main, namun sayang, dia menghadapi seranganku dengan ilmu lain, bukan ilmu dari kami seperti ketika dia mengalahkan Sute. Kalau engkau hendak mewakili pangcumu, silakan. Akan tetapi jangan marah kalau aku sampai kesalahan tangan. Cih, sombongnya. Kau kira akan mampu mengalahkan Ceng Wisiang, kepala pelayan pangcu Tianlongpang? Majulah dan terima kematianmu. Si gendut gundul cemberut dan tampaknya tidak puas. Aih, celaka sekali. Hari ini aku benar-benar menerima penghinaan besar sekali. Jauh-jauh datang hanya dihadapkan seorang pelayan. Kalau tidak bisa menang, memang aku tidak layak hidup lagi. Kolonio, terimalah seranganku. Tiba-tiba si gundul ini menerjang dengan gerakan yang cepat sekali. Sungguh tak disangka-sangka bahwa orang yang gendut pendek sehingga kelihatan seperti seekor kata itu memiliki gerakan kaki tangan amat cepat sehingga dilihat begitu saja. Kedua pasang tangan dan kakinya seolah-olah telah menjadi masing-masing tiga pasang. Namun, kalau hanya menghadapi kecepatan gerak, wanita setengah tua yang masih cantik dan bertubuh ramping itu sama sekali tidak gentar dan dalam hal ginkang, kiranya si gundul itu kini bertemu gurunya. Justru dalam hal ginkang inilah weis yang menerima gemblengan mirahe karena memang dia mempunyai bakat. Oleh ketua Tianlong Pang yang sakti itu, weis yang diberi ilmu yancusinkun, ilmu silat yang mengandalkan ginkang sehingga tubuhnya dapat berkelebatan seperti seekor burung terbang, sesuai dengan nama ilmu itu, ialah yancusinkun, ilmu silat sakti burung walet. Maka keceliklah Kong Tutek ketika tiba-tiba bayangan lawannya berkelebat dan lenyap. Hanya ada angin bertiup melalui atas kepalanya ke belakang, maka cepat ia memutar tubuh dan benar saja, lawannya telah berada di belakangnya. Ia terkejut dan tidak mau lagi mengandalkan kecepatannya karena maklum bahwa lawannya adalah seorang ahli ginkang yang jauh lihai daripadanya. Kini dia melakukan serangan dengan kaki tangannya, tidak mengandalkan kecepatan lagi, melainkan mengandalkan tenaga singkangnya. Baik hantaman tangan maupun tendangan kakinya didahului angin yang mengeluarkan bunyi mencicit seperti sebatang golok atau pedang yang memecah angin. Hebat bukan main tenaga si gundul ini, Wisiang juga maklum bahwa mungkin dia lebih cepat, juga ilmu silatnya lebih tinggi, namun belum tentu dia dapat menandingi kekuatan singkang si gundul yang benar-benar kuat itu. Heh! Kong Tutek mengirim pukulan dengan tangan terbuka miring ke arah lambung kiri Wisiang. Wanita ini cepat mengelak dengan menggeser kaki ke belakang, akan tetapi tangan kiri orang gundul itu sudah menonjok atau mendorong dengan telapak kanannya ke arah dada. Wisiang kembali mengandalkan kecepatan mengelak dengan miringkan tubuh, akan tetapi angin pukulan yang menyerempet pundaknya masih saja membuat dia terhuyung ke samping. Marahlah wanita ini. Ha-i-ik ia mengeluarkan suara melengking. Tubuhnya mencelat ke atas, melampaui kepala si gundul itu. Ketika Kong Tutek memutar tubuh, Wisiang sudah membalas serangannya dengan pukulan Tau Sim Chiang, pukulan menembus jantung, yang bukan main ampuhnya. Heh! Kembali si gundul membentak dan menangkis dengan lengannya. Duk tubuh Teng Wisiang terhuyung, juga si gundul menjadi miring kuda-kudanya. Keparat Wisiang membentak marah sekali dan kini ia mainkan ilmu silatnya dengan gerak cepat yang Cusin Kun, mengirim pukulan Tau Sim Chiang yang kalau mengenai tubuh lawan dengan tepat, tentu akan merenggut nyawanya. Menghadapi kecepatan yang luar biasa dari Wisiang, si gundul kewalahan, apalagi karena dia pun maklum kalau dadanya sampai terkena pukulan itu, kekebalannya takkan dapat melindunginya. Maka dia mulai terdesak hebat dan Bun Beng dapat melihat bahwa tak lama lagi si gundul itu akan roboh oleh pelayannya yang benar-benar amat tangkas dan lihai itu. Ketika Wisiang yang sudah mendesak itu melancarkan pukulan-pukulan bertubi-tubi, tiba-tiba tubuh si gundul yang pendek itu merendah, seperti merangkak sehingga kedudukannya seperti seekor katak berkokimpat karena kedua tangannya menapak tanah, dan dari perutnya keluar suara melalui kerongkongan. Kok kok kok. Tiba-tiba dari mulut si gundul yang terbuka itu keluar uap tebal berwarna putih kehitaman, lingkaran-lingkaran uap yang menyerang ke atas ke arah tubuh Wisiang. Wanita ini kaget sekali. Dia mengelak, akan tetapi celana pada betis kanannya terkena uap dan terasa olehnya betapa kulit betisnya panas, perih dan gatal-gatal yang luar biasa, membuat dia ingin sekali menggaru. Pada saat itu, kedua tangan si gundul yang menapak tanah itu tiba-tiba diangkat ke atas dan dua kali tangan itu digerakkan mendorong ke tubuh lawan dengan bunyi kok kok maka menyambarlah angin pukulan yang dasyat bukan main ke arah Wisiang. Wanita ini kembali menjadi kaget, mengelak dengan kero melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik beberapa kali. Dia dapat menghindarkan pukulan maut itu, akan tetapi kembali si gundul telah menyerangnya dengan tubuh merangkak seperti katak, mulutnya terus-menerus menyemburkan uap kehitaman dan kerongkongannya mengeluarkan bunyi seperti katak besar. Diserang seperti ini, Wisiang menjadi rekod. Dia mengandalkan ginkangnya untuk melesat ke sana sini, namun karena dia maklum akan bahayanya uap itu, dia tidak berani mendekat dan terpaksa harus mengelak terus tanpa dapat balas menyerang, sedangkan lawannya itu menyelingi semburan uapnya dengan pukulan-pukulan dari bawah yang mengandung tenaga mukjizat. Bun Beng sendiri menjadi terkejut menyaksikan perubahan ini. Si gundul itu benar-benar amat berbahaya, pikirnya dan dia tidak tega menyaksikan Wisiang dengan muka gelisah harus meloncat ke sana kemari menghindarkan diri dari uap-uap itu dan pukulan-pukulan maut yang dilancarkan oleh manusia seperti kata itu. Maka sekali lagi dia mencelak dari atas kursinya dan pada saat itu Wisiang sedang meloncat pula ke atas menghindarkan sebuah pukulan. Betapapun cepat gerakan Wisiang, namun bagi Bun Beng kelihatannya biasa saja. Ketika tubuhnya dekat dengan tubuh Wisiang di udara, ia cepat menyambar lengan pembantunya itu dan sekali sentak tubuh Wisiang terlempar melayang ke tempatnya tadi di mana Wisiang turun dan cepat-cepat merobek celana bagian betisnya. Ternyata kulit betisnya telah termakan racun dalam uap tadi, kelihatan merah totol-totol. Cepat ia mengambil obat anti racun dan menggosok betisnya dengan obat itu. Namun rasa gatal, panas dan perih masih belum lenyap. Ketika Kong Tutek melihat si ketua turun tangan sendiri, dia tidak mau membuang waktu. Ketika Bun Beng meloncat turun, ia sudah menyambut dengan serangan uap dari mulutnya. Tubuhnya merangkak maju dengan empat kaki, dari kerongkongannya keluar suara berkokok seperti katak buduk, dan uap kehitaman menyerang Bun Beng. Namun pemuda ini, mengingat akan niat orang-orang pulau neraka agar dikalahkan dengan ilmunya sendiri, cepat merendahkan diri seperti merangkak upula, mengerahkan seluruh tenaga singkangnya dan dia meniup ke arah uap yang melingkar-lingkar itu. Kok 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 si gendut berkokok. Wus-hus-hus Bun Beng meniup dan uap kehitaman itu segera terdorong, kembali ke arah penyerangnya. Tentu saja Kong Tutek sudah memakai obat penolak racunnya sendiri maka uap itu tidak mempengaruhi kulit tubuhnya, namun dia menjadi gelagapan ketika uap-uap itu membuyar dan menghantar mukanya sendiri. Cepat ia mengangkat kedua tangannya, melakukan pukulan ke depan mendorong dengan tenaga mukjizat. Bun Beng juga mendorongkan kedua tangannya, akan tetapi terkejutlah dia ketika mendapat kenyataan bahwa tenaga dorongan kakek gundul itu bukan mengandung singkang sewajarnya dan selain amat kuat juga mengandung hawa beracun yang mukjizat pula. Tentu merupakan latihan singkang yang disertai penggunaan racun yang banyak terdapat di pulau neraka, pikirnya. Maka ketika Bun Beng merasa betapa dorongan kakek itu dapat membahayakan, cepat ia membuang diri ke samping, menggunakan ilmu memindahkan tenaga. Ketika hawa dorongan lewat ia cepat membarungi dengan kibasan lengannya yang sudah menjadi berganda tenaganya itu ke arah muka si gendut gundul. Kok-kok si kakek gundul mengangkat mukanya sehingga pundaknya yang terkena hantaman ujung lengan baju Bun Beng. Plak! Kembali Bun Beng terkejut. Hantaman lengan bajunya yang disertai tenaga singkang berganda itu ketika mengenai pundak lawan yang mengeluarkan bunyi seperti katak, terasa seperti membentur benteng bajah dan membalik. Sementara itu, si kakek gundul yang merasa terlindung oleh ilmu kataknya yang mukjizat, mempercepat bunyi berkokok di tenggorokannya dan siap menyerang lagi. Akan tetapi tiba-tiba Bun Beng berkelebat dan lenyap, tahu-tahu tubuh ketua ini sudah melayang turun ke atas punggung lawan yang sedang merangkak sambil berkokok itu. Kok-kok-kok, ngek, broot. Kakek gundul itu yang tadinya mengeluarkan bunyi seperti katak, ketika kedua kaki Bun Beng menginjak punggung disertai tenaga singkang yang membuat tubuhnya seperti menjadi laksaan kati beratnya, tak dapat menahan sehingga terdengar suara ngek dan tiba-tiba disambung suara memberobot amat keras dari tubuh belakangnya. Kiranya Bun Beng dapat menaksir di mana letak kelemahan manusia yang berlagak kata ini, maka begitu punggung terinjak kuat, hawa sakti yang membuat kakek itu berkokok dan menghembuskan uap, terpencet keluar tanpa dapat ditahannya lagi dan hawa itu menerobos melalui mulut belakang. Terdengar suara di sana-sini dan semua orang menutupi hidungnya, kecuali orang-orang pulau neraka, karena hawa yang keluar dari mulut belakang kakek itu benar-benar amat hebat, baunya. Akibat racun yang terkandung di dalamnya sehingga bau itu memenuhi ruangan tamu. Kakek Gundul itu sudah roboh menelungkup dalam keadaan pingsan, kini digotong oleh teman-temannya ke pinggir, sedangkan Bun Beng sudah meloncat kembali ke kursinya dan duduk dengan tenang. Diam-diam ia merasa girang sekali dan kini yakinlah dia bahwa penderitaannya selama setengah tahun di dalam tempat rahasia itu telah menyembuhkan luka-lukanya sama sekali, juga telah membuat dia memperoleh kemajuan yang amat hebat, baik dalam ginkang, sinkang, dan ilmu silat. Maka tenanglah hatinya karena kini dia merasa dapat menjaga diri terhadap siapapun juga. Chi Song terpincang-pincang menghampiri ketua dan dengan kaki kanan berjinjit dia menjura. Banyak terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Tian Leong Pang Chu. Biarlah kami kembali melaporkan semua peristiwa ini kepada cucu kami. Setelah memberi hormat sekali lagi, terpincang-pincang Chi Song memimpin tiga orang temannya yang menggotong tubuh Su Hengnya yang masih pingsan. Tetapi baru saja mereka itu tiba di pintu ruangan, tampak berkelebat bayangan orang dan terdengar bentakan halus ngering. Setan-setan pulau neraka berani mengacau disini. Terdengar suara hiruk pikuk dan tiga orang yang menggotong tubuh Kong Tutek tadi terpelanting ke kanan-kiri sehingga tubuh si gundul itu terlempar pula, akan tetapi malah membuatnya siuman dan ia mengeluh panjang. Chi Song yang melihat munculnya seorang darah yang amat cantik jelita dan yang datang-datang menerjang dan merobohkan orang-orangnya, menjadi kaget, apalagi ketika darah itu telah menerjang maju dan menonjok ke arah dadanya dengan pukulan yang cepatnya sukar diikuti pandang mata. Dia mengelak, namun karena kakinya pincang dan gerakan darah itu cepat sekali, bahunya terkena pukulan dan ia terpelanting. Melihat betapa orang-orang pulau neraka itu telah bangkit kembali dan tidak tewas oleh pukulan-pukulannya darah itu menjadi marah. Serat darah itu sudah mencabut pedangnya akan tetapi tiba-tiba lengannya diraba orang dan tahu-tahu Bun Beng sudah berada di situ, menyentuh lengannya untuk mencegahnya turun tangan membunuh orang-orang pulau neraka. Bun Beng terpaksa turun tangan mencegah ketika melihat betapa Milana, darah jelita itu, hendak melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para tamu yang tentu dianggap oleh darah itu mengacau di Tian Liong Pang, apalagi karena darah itu pernah bertanding dengan orang-orang pulau neraka ketika menggendongnya dahulu. Melihat sentuhan pada lengannya, Milana menoleh. Ibu ia berkata dan menyarungkan pedangnya. Kesempatan ini dipergunakan oleh lima orang pulau neraka untuk melarikan diri, pergi dari situ secepatnya. Bun Beng cepat kembali ke kursinya dengan jantung bergembar. Milana telah muncul. Dia harus cepat-cepat pergi dari situ tanpa menimbulkan keributan, tetapi terlambat. Milana yang terheran-heran menyaksikan sikap ibunya, cepat menghampiri, memandang ke arah sepasang metu di balik lubang kerudung kepala itu dan tiba-tiba ia berseru hampir menjerit. Engkau, engkau bukan ibuku. Darah ini menjadi pucat mukanya, dan semua tokoh Tian Liong Pang mencelat bangun dari tempat duduknya masing-masing. Jubah itu jubah ibuku, dan kerudung itu pun sebuah di antara kerudung ibuku. Akan tetapi engkau bukan ibuku. Siapa engkau? Dan, oh, di mana ibu? Kau aparkan dia? Milana mencabut pedangnya dan terdengarlah suara berdesing ketika para tokoh Tian Liong Pang mencabut senjata masing-masing. Bahkan Teng Wix yang lalu mengeluarkan suara bersuit keras sebagai tanda bahaya dan segera tempat itu dikurung oleh puluhan orang anggota Tian Liong Pang yang masih bingung dan tidak mengerti mengapa Teng Kounimar memberi tanda bahaya sedangkan tamu-tamu dari Pulau Neraka telah dikalahkan dan telah melarikan diri keluar dari Tian Liong Pang. Lebih-lebih lagi kaget dan heran hati mereka ketika melihat Milana dan para tokoh itu dengan senjata di tangan mengurung Seng Ketua sendiri. Buka kerudungmu Milana membentak lagi. Hayo perlihatkan mukamu, manusia bosan hidup yang berani memalsukan Pang Cukami Teng Wix yang membentak dan barulah para anak buah Tian Liong Pang dapat mengerti dengan hati penuh kaget dan heran bahwa orang yang berkerudung seperti ketua mereka itu kiranya adalah orang palsu. Nona, maafkan aku Bundeng berkata sambil melepaskan kerudung yang menutupi kepalanya. Kau tanda seru Milana berseru kaget sekali. Dia agirang melihat Bundeng yang disangkanya tentu telah mati oleh luka-lukanya biarpun ketika terjatuh dari menara ditolong oleh pendekar super sakti, ini masih hidup. Dahulu ibunya cepat-cepat menyambarnya dan membawanya pergi ketika melihat betapa Bundeng yang terjatuh itu disambar oleh pendekar super sakti. Aku tak mau bertemu dengannya di sini. Tidak mau ibunya berbisik penuh duka dan marah ketika Milana berusaha menahan ibunya agar suka bertemu dengan ayah kandungnya itu, dan ibunya terus membawanya lari secepat kilat tanpa diketahui oleh pendekar siluman, majikan Pulau Es itu. Dan kini, Bundeng berada di situ bahkan menyamar sebagai ibunya. Di samping rasa girang yang amat besar ini, timbul kekhawatirannya dan ia bertanya, Engkau, bagaimana ini? Di mana ibu? Maaf, Nona. Ibumu pingsan ketika berlatih silat di tempat rahasia di bawah sana. Karena ingin membebaskan diri, terpaksa aku memakai kerudung dan jubah ini, maafkan aku. Akan tetapi Milana sudah tidak menjawab lagi dan dia meloncat hendak mencari ibunya yang pingsan di tempat rahasia. Dia sudah tahu akan tempat rahasia itu dan sudah tahu jalannya sungguhpun dia dan siapapun juga dilarang dan tidak pernah pergi ke sana. Sementara itu, para tokoh Tianlong Pang yang kini mengenal Bundeng menjadi marah dan segera menyerangnya, karena dia dianggap sebagai musuh Tianlong Pang, seorang pengacau dan bekas tahanan yang dapat lolos. Tentu saja hanya Sae Chu Lomo yang tidak bergerak dan memandang bengong kepada cucu keponakannya itu. Selain dia tidak mau membunuh cucu keponakan, satu-satunya keturunannya biarpun hanya cucu luar, juga diakagum bukan main, teringat betapa tadi Bundeng dapat mengalahkan tokoh-tokoh lihai dari Pulau Neraka secara demikian mudahnya. Padahal, hanya kurang lebih setahun yang lalu, pemuda itu masih belum sedemikian hebat ilmu kepandainya. Lui Hang Xin Chiang Chiang yang menggunakan pukulan badainya, Teng Wixiang yang bersenjata pedang, dan dua orang tokoh lain yang bersenjata golok sudah menerjang Bundeng dengan serangan-serangan maut yang amat dasyat. Bundeng yang menghadapi pengeroyokan ini cepat menggerakkan kaki tangannya, berkelebat ke sana sini dan tangannya bergerak menangkis atau mendorong dan, empat orang pengeroyok itu terjengkang semuanya, ada yang terguling, ada pula yang terhuyung seperti pohon-pohon di sapu angin ribut. Bundeng terkejut sendiri melihat akibat tangkisan dan dorongannya. Dia gunakan kesempatan ini untuk loncat ke atas, melalui kepala orang-orang yang mengetungnya, menendangi senjata-senjata yang ditujukan ke arahnya dan terus melesat keluar dari ruangan itu melalui jendela. Kejar Tengwis yang berseru dan mereka bergerak mengejar keluar. Berhenti. Tahan senjata terdengar seruan melengking di susul masuknya seorang wanita berkerudung yang bukan lain adalah ketua Tian Leong Pang sendiri, bersama Milana yang menggandeng tangan ibunya. Jangan kejar dia, biarkan dia pergi, ah nirahai terhuyung dan cepat dibimbing oleh puterinya menuju ke kursinya. Semua tokoh Tian Leong Pang menghentikan gerakan mereka, menghadap ketua mereka dan memandang penuh kekhawatiran karena melihat tanda-tanda bahwa ketua mereka mengalami luka dan kelihatan lemah. Jangan memusuhinya. Betapapun dia telah menimbulkan kekacauan, harus kalian akui bahwa ditelah menyelamatkan nama baik Tian Leong Pang sehingga kita tidak sampai mengalami penghinaan dari pulau neraka. Bun Beng yang sudah berada di luar, ketika mendengar ucapan ketua Tian Leong Pang itu, merasa malu sendiri. Dia lalu meloncat kembali memasuki ruangan itu, menjura di depan nirahai sambil berkata, Teocu mohon maaf sebesarnya telah berlaku lancang, berani memasukkan lociampu karena keadaan terpaksa. Teocu tidak mempunyai niat buruk kecuali ingin bebas dari dalam, neraka di bawah sana. Merahai tersenyum di balik gerudungnya. Tidak apa, Bun Beng. Semua kesalahanmu ku lupakan, mengingat engkau telah membela nama baikku dan nama baik Tian Leong Pang. Bahkan untuk jasamu itu, aku akan menghadiahkan apapun yang kau minta. Ajukanlah permintaanmu, kalau engkau suka, dan aku akan berusaha memenuhinya. Merdebar jantung Bun Beng mendengar ini. Dia telah dapat melenyapkan rasa permusuhan dari hati wanita aneh ini, Ibu Milana. Hal itu saja sudah merupakan suatu hadiah yang amat besar artinya baginya. Akan tetapi ia teringat akan keadaan para tokoh Kang Ou yang terculik, terutama sekali teringat akan Ang Lojin atau Ang Tian Pa, Ketua Bu Tong Pai, ayah dari Ang Slok Bi. Maka segera ia berkata, Terima kasih atas kepercayaan dan kebaikan hati Lociampu. Sebenarnya Teo Chu tidak menginginkan sesuatu untuk Teo Chu sendiri, melainkan, jika Lociampu tak keberatan, Teo Chu mohon sudilah Lociampu membebaskan para tokoh Kang Ou yang menjadi tamu di sini. Kembali Nirahai tersenyum dibalik kerudungnya. Permintaanmu cukup pantas, bahkan cocok dengan keinginan hatiku sendiri. Aku sudah bosan mempelajari ilmu lain yang pada hakikatnya sama dasarnya, dan sekarang tinggal beberapa saja yang masih menjadi tamu kami. Wisiang, bebaskan mereka dan biarkan mereka pulang sekarang juga, masing-masing beri kuda dan perbekalan secukupnya. Bun Beng, bangkitlah dan saksikanlah sendiri terpenuhinya permintaanmu. Dengan hati Girang bukan main Bun Beng bangkit dan berdiri, tak lama kemudian dia sudah keluar lagi mengiringkan lima orang tamu, di antaranya Ang Tian Pa. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu memperlihatkan sifat menentang sehingga masih belum dibebaskan oleh Tian Leong Pang. Akan tetapi setelah kini mereka dibebaskan, bahkan disertai perlengkapan dan kuda, mereka merasa lega dan berterima kasih kepada ketua Tian Leong Pang yang selama ini memperlakukan mereka dengan baik sungguhpun mereka itu merupakan tamu yang terpaksa. Seorang demi seorang menjura dengan hormat kepada Mirahai sambil berpamit dan mengucapkan terima kasih. Ketika tiba giliran Ang Tian Pa sebagai orang terakhir, kakek ini menjura dan berkata, selama berbulan-bulan saya menerima kebaikan Tian Leong Pang Chu, mudah-mudahan di lain kesempatan Bu Tong Pai dapat membalas kebaikan-kebaikan itu. Kami yang minta maaf kepadamu, Ang Lojin, kata Nirahai. Tiba-tiba Ang Tian Pa melihat Bun Beng dan mukanya berubah merah, alisnya berkerut dan dia berkata kepada pemuda itu, Dauluku sangka seorang tai hiap yang budiman, berani menentang kejahatan dan membela yang tertindas. Kiranya engkau adalah seorang di antara tokoh Tian Leong Pang agatnya. Hem, benar-benar aku telah salah lihat ia menghela nafas panjang penuh kekecewaan dan penasaran. Wajah Bun Beng menjadi merah sekali, akan tetapi dia tidak berkata apa-apa. Ang Lojin, memang engkau telah salah lihat dan salah menduga. Gak Bun Beng bukanlah orang Tian Leong Pang dan ketahuilah bahwa atas permintaannya lah maka saat ini engkau kami bebaskan. Kakek itu terkejut, lalu menghampiri Bun Beng dan menjurak penuh hormat. Ah, maafkanlah mataku yang benar-benar telah lamur, tai hiap. Dan untuk menebus kebodohanku yang tak dapat menghargai kebaikan orang, biarlah ku sampaikan apa-apa yang menjadi idaman hatiku semenjak aku berada di sini. Yaitu, jika kiranya tai hiap belum berkeluarga dan sudi menerima, aku, ingin menyerahkan putri tunggalku sebagai jodoh tai hiap. Hampir saja Bun Beng mencelat dari tempat ia berdiri saking kagetnya mendengar ini. Mukanya menjadi makin merah dan terbayanglah wajah siok bi yang cantik manis. Dia dijodohkan dengan darah yang manis itu. Begitu saja. Akan tetapi, sambil menahan debaran jantungnya dia balas menjura dan berkata, Ang lociampual, banyak terima kasih atas kebaikan lociampual. Akan tetapi soal itu, hem, soal jodoh, ah, belum terpikir oleh ku, karenanya, bukan aku menolak, hanya, tak mungkin aku dapat menerima hal yang amat penting bagi hidupku itu. Aku akan menganggap saja bahwa tadi lociampual tidak pernah bicara apa-apa tentang perjodohan. Kakek itu menghela nafas panjang. Memang anakku tidak cukup berharga untuk seorang seperti engkau, tai hiap. Hanya aku masih menaruh harapan besar, kalau memang berjodoh kelak tentu akan terjadi. Aku dan anakku akan selalu menanti kunjunganmu, tai hiap. Setelah berkata demikian, sekali lagi kakek itu menjura kepada nirahai lalu meninggalkan ruangan itu. Aku pun mohon diri, lociampual. Nona Milana, selamat tinggal. Banyak terima kasih atas semua kebaikan lociampual dan Nona yang telah dilimpahkan kepada diriku. Semoga kelak aku dapat membalas itu semua. Tergesa-gesa bunbeng meloncat keluar dari tempat itu karena dia merasa tidak enak sekali akan pinangan ketua Butong Pai tadi yang disampaikan di depan banyak orang, terutama di depan Milana. Mirahai yang masih belum sembuh benar akibat salah latihan segera membubarkan anak buahnya dan masuk ke dalam ruangan dalam digandeng oleh Milana yang merasa khawatir akan keadaan ibunya. Bubarlah para anggota Tianlong Pang dan mereka membicarakan bunbeng dengan penuh kagum dan keheranan. Terutama sekali Sai Chulomo, termenung dengan hati tegang dan penuh kegembiraan saat mendapat kenyataan betapa cucu keponakannya telah menjadi seorang yang amat liai, dan betapa ketuanya suka mengampunkan pemuda itu. Timbul pula pikirannya bahwa mengingat akan perlindungan dan pembelaan Milana terhadap cucu keponakannya itu seperti yang ia dengar dari para anak buah Tianlong Pang yang melakukan pengejaran terhadap bunbeng yang dipimpin oleh kedua orang saudara kembar Sukakliong dan Sukakhou, Alangkah baiknya kalau cucu luarnya itu dijodohkan dengan putri Pang Chu. Biarpun dengan hati takut-takut dan berdebar tegang, beberapa hari kemudian dia memberanikan hatinya menghadap Nirahai menyampaikan niatnya itu, yaitu meminang Milana untuk cucu keponakannya gak bunbeng. Sampai lama ketua Tianlong Pang itu tidak bergerak dari kursinya, sedangkan Sai Chu Lomo yang menanti jawaban duduk menundukkan muka dengan hati berdebar. Dia tidak dapat menduga apa yang akan menjadi jawaban Seng Ketua yang wataknya aneh sekali itu, bahkan dia tidak akan merasa heran kalau sebagai jawaban, wanita berkerudung itu melancarkan serangan dan membunuhnya. Akhirnya terdengar wanita itu menjawab, suaranya halus akan tetapi dingin, membuat Sai Chu Lomo yang mendengarnya terasa sakit seperti tertusuk dan menjadi beku. Sai Chu Lomo, sudah kau pikir masak-masak pinanganmu ini? Kalau mengingat akan dirimu, dan akan keponakanmu, Mendiang Bok Kim, seorang di antara Kang Lam Semeng Tokoh Siaulimpai yang terkenal, memang tidak mengecewakan dan patut dipertimbangkan pinanganmu itu. Akan tetapi, apakah kau sengaja atau pura-pura lupa bahwa Gak Bun Beng adalah keturunan si setan botak, datuk kaum sesat Gak Liat yang merupakan manusia iblis? Yang lebih dari itu pula, apakah kau pura-pura lupa bahwa Gak Bun Beng terlahir sebagai anak yang tidak syah, terlahir dari perbuatan keji, yaitu pemerkosaan yang dilakukan Gak Liat terhadap Bok Kim? Dan engkau masih berani mengajukan lamaran untuk pemuda itu, melamar anakku? Maafkan kelancangan saya, Pang Chu, Sai Chu Lomo berkata, suaranya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kedukaan hatinya. Bukan saja lamarannya ditolak, bahkan ia diingatkan akan keadaan Bun Beng yang dianggap hina dan rendah. Di dalam hatinya ia memerontak. Apakah kesalahan cucu keponakannya itu dalam hal pemerkosaan dan kelahiran tidak syah? Apa hubungannya dengan seorang ayah seperti Gak Liat? Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani membantah. Mirahai dapat mengerti kedukaan hati pembantunya ini, maka dia berkata lagi, Lomo, engkau hanya mengenal aku sebagai ketuamu, hanya mengenal aku sebagai putri kaisar. Kalau engkau tahu siapa ayah puteriku, engkau akan berpikir seribu kali sebelum mengajukan lamaran itu. Nah, mundurlah. Jantung Sai Chu Lomo bergebar. Seringkali dia menduga-duga siapa sebenarnya suami ketuanya ini. Dia memberi hormat dan mengundurkan diri keluar dari ruangan itu, dan hatinya terasa berat sekali. Sepanjang pengetahuannya, putri Nirahai yang dahulu amat terkenal itu belum pernah menikah. Akan tetapi dikabarkan secara bisik-bisik bahwa putri itu melarikan diri dari istana bersama pendekar super sakti. Apakah Milana putri pendekar super sakti dan putri Nirahai? Ia bergidik, ngeri memikirkan bahwa dia telah berani meminang anak dari panglima putri Nirahai, putri kaisar, dan anak dari ketua pulau es, pendekar siluman atau pendekar super sakti. Tentu saja dia tidak akan berani melakukan pinangan itu sekiranya dia tahu bahwa ketuanya masih merasa dirinya sebagai putri kaisar, dan sekiranya dia tahu bahwa Milana adalah putri pendekar super sakti. Baik Nirahai sendiri maupun Saiculomo tidak tahu bahwa percakapan mereka tadi terdengar oleh Milana. Darah ini tadinya hendak mengunjungi ibunya, dan dia berhenti mendengarkan dari luar ketika melihat Saiculomo menghadap ibunya. Ketika ia mendengar jawaban ibunya, Milana merasa jantungnya seperti ditusuk. Cepat-cepat dia meninggalkan tempat itu, kembali ke kamarnya dan menghapus beberapa titik air matu yang membasahi pipinya. Dia menganggap ibunya terlalu menghina Bun Beng. Tidak ingatkah ibunya bahwa gak Bun Beng tidak pernah minta untuk dilahirkan sebagai keturunan gak kuliat, sama seperti dia yang tidak pernah minta untuk dilahirkan sebagai putri pendekar super sakti dan cuci kaisar? Mengapa ibunya masih juga memandang keturunan dan kedudukan, setelah kesengsaraannya yang dialami ibunya karena kedudukannya sebagai putri kaisar? Milana tidak kecewa karena penolakan ibunya. Dia tidak terlalu ingin, bahkan tidak ada keinginan sama sekali menjadi istri siapapun juga, tidak ingin menjadi istri Bun Beng. Juga dia tidak tahu apakah dia cinta kepada pemuda itu atau tidak. Yang jelas, dia suka kepada Bun Beng dan merasa kasihan kepadanya. Apalagi kini ibunya sendiri menghina pemuda itu, dia merasa penasaran sekali dan rasa kasihan di dalam hatinya makin mendalam. Melihat hati ibunya yang rela menderita dan memaksa memisahkan diri dari ayahnya, pendekar super sakti, melihat sepak terjang Tian Leong Pang menculiki tokoh-tokoh Kang Ong sungguh pun kini usaha itu telah dihentikan ibunya dan semua tokoh telah dibebaskan, Milana merasa bosan tinggal di situ dan dia ingin sekali bertemu dengan Bun Beng, melakukan perjalanan bersama pemuda itu. Tiba-tiba ia teringat akan musuh-musuh Bun Beng, teringat pula betapa pedang Ho Mokyam terampas oleh Tansu Yucay dan Maharia, teringat pedang Lem Mokyam yang terampas oleh Putra Pulau Neraka. Betapa banyak tugas yang dihadapi Bun Beng. Akan senang sekali kalau ia dapat membantu pemuda itu. Pada keesokan harinya, Nirahai tak melihat putrinya. Milana telah pergi dari situ tanpa pamit dan biarpun Nirahai menyebar anak buahnya untuk mencari, usahanya sia-sia belaka, Milana tetap lenyap tanpa memberitahu kemana perginya dan apa tujuannya. Nirahai hanya dapat menarik napas panjang dan menyesali sikapnya yang terlalu memanjakan anak itu. Hanya dia tidak khawatir karena maklum bahwa tingkat kepandayan putrinya itu sudah cukup tinggi sehingga takkan mudah diganggu orang jahat. Mengapa putrinya tidak berterus terang saja kalau ingin merantau? Tanpa pamit begini, sedikit banyak membuat dia tidak tenang. Pendekar super sakti Sumahan dan Giam KWI Hang keponakannya juga muridnya, berdiri di pantai laut. Sebuah perahu layar putih, perahu pulau es yang menjemput mereka, telah menanti. KWI Hang, pedang itu tidak patut kau bawa-bawa. Engkau tidak layak memegang senjata laknat seperti itu, Pendekar super sakti berkata halus sambil memandang pedang lem Mokiam yang tergantung di unggung keponakannya. KWI Hang mengerutkan alisnya. Akan tetapi, bukankah seluruh tokoh Kang Ou mencari sepasang pedang iblis? Bahkan paman sendiri dahulu pernah menyatakan kepadaku akan mencari sepasang pedang iblis sampai dapat. Setelah sekarang sebatang di antaranya berada di tanganku, mengapa paman berkata demikian? Harap beri penjelasan karena saya tidak mengerti. Pendekar super sakti menarik napas panjang dan berdiri menekan tongkatnya. Memang semua pendekar, baik dari golongan bersih maupun kotor, ingin sekali memperoleh sepasang pedang yang ampuh dan mukjizat itu, tentu saja dengan maksud agar sepasang pedang itu dapat membantu mereka mengangkat nama, mengandalkan keampuhannya. Akan tetapi aku mencari pedang itu dengan maksud untuk ku lenyapkan selama-lamanya agar tidak menimbulkan keributan lagi di dunia. Tangan kanan KWI Hang mengelus sarung pedangnya, alisnya berkerut. Mengapa, paman? Mengapa hendak dilenapkan? Engkau tidak mengerti. Riwayat sepasang pedang iblis itu busuk sekali. Sungguh pun yang membuatnya adalah atas perintah mendiam pendekar wanita mutiara hitam, namun sepasang pedang itu telah dimasuki pengaruh roh jahat dari pembuat-pembuatnya berdasarkan ilmu hitam sehingga sepasang murid mutiara hitam pun menjadi korban saling bunuh. Akulah yang mula-mula menemukan mereka saling bunuh, kasihan mereka, sumahon termenung, teringat akan masa lalu di waktu dia masih kecil dan mendapatkan sepasang pedang iblis. Akan tetapi bukan kakek dan nenek murid mutiara hitam yang terbayang olehnya, melainkan wajah lulu, adik angkatnya, juga wanita yang paling dicintanya, yang kini menjadi majikan pulau neraka. Dia lalu menghela nafas panjang. Aku mengemburkan jenazah mereka berikut sepasang pedang iblis. Kemudian sepasang pedang itu lenyap dan kini yang sebatang terjatuh di tanganmu. Bagaimana hatiku akan tenang kalau engkau bersenjata pedang jahat itu? Akan tetapi, Paman, bukankah Paman pernah mengatakan bahwa tidak ada ilmu yang baik atau jahat? Saya rasa demikian pula dengan senjata. Baik atau jahatnya tergantung daripada si pemakai, bukankah demikian? Kalau pedang ini dipergunakan untuk kejahatan, maka jahatlah dia, kalau dipergunakan untuk kebaikan, apakah juga jahat namanya? Maaf, Paman, bukan sekali-kali saya hendak membantah kehendak Paman. Jika Paman menghendaki, saya akan menanggalkan pedang ini dan terserah hendak Paman apakan pedang ini. Tetapi, pedang ini adalah pemberian Bun Beng, dan gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya dan menundukkan mukanya. Sumahon memandang tajam, kemudian menarik napas panjang dan berkata, Ah, hampir aku lupa bahwa engkau bukan kanak-kanak lagi, K.W.I. Hong. Engkau telah dewasa, sudah terlalu dewasa malah. Anak baik, apakah engkau mencinta Bun Beng? K.W.I. Hong tidak menjawab, mukanya merah sekali, kemudian ia mengangkat muka, berkata tanpa berani menentang pandang mata Paman-nya, Saya tidak tahu, Paman. Hanya, saya pikir, tidak baik kalau menyanyiakan pemberian orang, apalagi kalau dilenyapkan begitu saja, dan dia, sudah begitu baik kepada saya ketika bertemu dengan Tan Suu Chai dan Maharia, rela mengorbankan diri terluka hebat. Ayuh, mungkin sekarang dia, dia, dia telah mati. Jangan khawatir. Mati hidup manusia berada di tangan Tuhan. Kalau dia sampai di Pulau Neraka dan menyerahkan suratku, aku yakin dia akan tertolong. Nah, biarlah sementara ini kau bawa pedang itu, apalagi engkau harus menjaga keamanan Pulau Es. Aku hendak pergi mencari Tan Suu Chai dan Maharia, perlu kuambil kembali Hokmokiam, sebab kalau ada pedang itu padaku, aku tak khawatir lagi kalau-kalau sepasang pedang iblis akan menimbulkan bencana. Nah, berangkatlah dan hati-hati menjaga pulau. K.W.I. Hang berangkat naik perahu dan setelah perahu itu berlayar menuju ke utara sampai jauh sekali dan hanya tampak sebagai sebuah titik yang kadang-kadang lenyap oleh naik turunnya ombak, pendekar super sakti lalu membalikan tubuhnya dan melesat pergi dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Diam-diam dia mengambil keputusan untuk menjodohkan K.W.I. Hang dengan Bun Beng. Dia melihat anak keturunan gak kelihat itu mempunyai watak yang baik sekali. Dia tidak mengingat akan keburukan watak ayah Bun Beng, karena bukankah ayah K.W.I. Hang sendiri, perwira Man Chu, Giam Chu, tidak lebih baik daripada si setan botak Galian. Akan tetapi, ia tahu bahwa pikiran itu terlalu jauh melayang karena keadaan Bun Beng sendiri belum diketahui bagaimana keadaannya, sedangkan lukanya amat berbahaya. Pada waktu itu, Kerajaan Man Chu yang mendirikan Wang Sa Ching mengalami kemajuan amat pesatnya, menjadi sebuah negara besar yang amat kuat. Bintang Kerajaan Man Chu ini mulai naik dengan pesat, menjadi cemerlang ketika pemerintahannya berada di tangan Kaisar Keng HSI 1663-1722. Kaisar ini ternyata adalah seorang yang berbakat dan ahli untuk menjadi pemimpin. Dia seorang jenderal perang yang amat pandai mempergunakan tenaga-tenaga ahli, sehingga semua perlawanan rakyat, baik dari kaum patriot yang mempertahankan tanah air dari penjajahan bangsa Man Chu, sampai gerombolan-gerombolan bersenjata yang sebetulnya hanyalah perampok-perampok yang berdalih perjuangan, dapat dihancurkan satu demi satu. Daerah secuhan yang dipertahankan oleh Busem KWI yang gigi melawan bangsa Man Chu, juga dapat direbut dan semua perlawanan dipatahkan dalam tahun 1681. Setelah secuhan jatuh, maka Kerajaan Man Chu boleh dibilang menguasai seluruh Tiongkok, bahkan jauh lebih luas lagi daripada wangsa yang sudah-sudah. Bangsa Mongol yang dahulu membantu penyerbuan bangsa Man Chu ke selatan merasa kecewa oleh politik bangsa Man Chu dan merasa kurang diberi bagian keuntungan, lalu memerontak. Namun, pemerontakan-pemerontakan yang amat gigih dan kuat itu pun dapat dihancurkan oleh pemerintah Ceng di bawah Kaisar Keng HSI dan akibat perang ini seluruh Mongolia jatuh dan dikuasai bangsa Man Chu. Bahkan dalam mengejar sisa-sisa pasukan Mongol, bala tentara Man Chu memasuki daerah Tibet dan menguasai pula. Makin luaslah daerah kekuasaan Kerajaan Ceng. Batas-batasnya sampai di seluruh Manchuria, Mongolia luar, Xinjiang, Tibet dan seluruh daerah selatan Tiongkok. Bahkan di dalam perang-perang perbatasan yang mendatang, Kerajaan Ceng ini telah menaklukkan negara-negara tetangga, di antaranya Afganistan, Kashmir, Nepal, Birma, Muang Thai, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Negara-negara ini mengakui kekuasaan Kerajaan Ceng di Tiongkok dan menyatakannya dengan membayar upeti. Kaisar Keng HSI bukan hanya pandai dalam hal kemiliteran, juga dalam urusan politik dan sipil dia ternyata seorang ahli. Kaum koruptor diberantas hingga pemerintahannya bersih dari perbuatan korupsi dan penyuapan, hal yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya, yang tak pernah dapat diberantas oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Pemerintahan yang sehat dan jujur disusun, kaum penjilat dinyahkan, hukuman-hukuman berat dikenakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Di samping ini, Kaisar Keng HSI menghargai kebudayaan Tiongkok. Kebudayaan itu diperkembang meluaskan, bahkan dia mengundang sastrawan-sastrawan dan ahli-ahli pikir untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahannya. Tentu saja undangan dan sikap Kaisar ini mendapat sambutan yang hangat dari kaum terpelajar, dan sekaligus merubah pandangan mereka yang tadinya benci akan penjajahan terhadap bangsa mancu ini. Membanjirlah kaum sastrawan dari pelbagai daerah ke Peking yang menjadi kota raja. Mereka diterima oleh Kaisar Keng HSI, diberi kedudukan sesuai dengan kepandaian masing-masing. Bukan hanya kaum sastrawan yang mendapat kedudukan, juga Kaisar yang bijaksana ini memberi kesempatan kepada kaum Keng O, kepada ahli-ahli silat yang pandai, untuk membantu pemerintahannya, menerima mereka serta memberi kedudukan-kedudukan yang menjamin kemewahan dan kecukupan hidup bagi mereka. Inilah sebabnya mengapa Kaisar ini mempunyai barisan yang amat kuat, yang bukan hanya terdiri dari pasukan-pasukan mancu yang sudah tergembleng oleh perang, juga dibantu oleh orang-orang pandai dari dunia Keng O. Setelah keadaan dalam negeri menjadi aman, semua pemerontak telah ditumpas dan orang-orang Keng O banyak menggabung dan mengabdi kepada kerajaan baru ini, mulailah Kaisar Keng HSI memperhatikan persoalan dalam istana. Sudah lama dia merasa tak senang dengan hilangnya putrinya, yaitu Nirahai yang pernah berjasa besar ketika kerajaan mancu sedang berhadapan dengan banyak orang pandai yang memberontak. Dan semua itu adalah gara-gara seorang pendekar bernama Sumahon yang terkenal dengan julukan pendekar super sakti, juga dikenal sebagai pendekar siluman, majikan Pulau S setelah Pulau Formosa dikalahkan dan diduduki oleh kerajaan Keng, Keng HSI mulai memikirkan hal ini dan berkeinginan hendak mengirim pasukan menyerbu Pulau S, menangkap Sumahon yang dianggap telah memperkosa dan mencemarkan nama dan kehormatan kerajaan Cheng, dan menarik kembali putrinirahai ke lingkungan istana. Selain ini, Kaisar yang mempunyai banyak sekali pembantu terdiri dari orang-orang berilmu tinggi ini mendengar akan kitab-kitab pusaka peninggalan Buk Kek Sian Su dan Khoai Lo Jin, yang kabarnya berada di Pulau Es pada suatu hari, Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun, yaitu orang yang diangkat menjadi koksu dalam urusan pengumpulan orang-orang Keng O, menghadap Kaisar bersama dua orang tamu. Bong Ji Kun ini adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi kurus dan berkepala botak, seorang peranakan India yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Dialah yang menjadi orang pertama di antara jagoan istana, bahwa dia pula yang membentuk barisan pengawal Kaisar Istana. Koksu ini mempunyai dua orang pembantu yang lihai pula, yaitu Tian Delama dan Tian Li Lama, dua orang pendeta lama dari Tibet yang jarang dapat menemukan tanding. Ketika Kaisar menerima kunjungan koksunya, Kaisar memandang dengan wajah tertarik kepada dua orang yang datang bersama Bong Ji Kun itu. Seorang laki-laki berusia 40 tahunan, berwajah tampan dan bersikap halus berpakaian sebagai sastrawan, bersama seorang kakek India yang berpakaian sederhana, seperti biasa kaum pertapa India, hanya kain panjang yang dibelit-belitkan tubuh, bertelanjang kaki, dan bersorban. Ketika Kaisar mendengar bahwa kakek India itu yang bernama Maharia adalah Paman Guru Seng Koksu sendiri, bukan main girang hati Kaisar ini dan segera memerintahkan Bong Ji Kun untuk menerima Maharia sebagai tamu agung dan memberi segala pelayanan, juga apabila dikehendaki mengangkatnya sebagai penasehat dalam urusan keamanan. Juga murid pendepak itu yang diperkenalkan sebagai Tan Ki, seorang Suluchai yang selain ahli dalam hal ilmu silat, juga ahli sastra, diberi kedudukan, mencatat dan mengurus keperluan semua pasukan pengawal. Tentu saja guru dan murid ini merasa girang sekali dan berlutut menyembah mengaturkan terima kasih. Dengan masuknya Maharia menjadi pembantu kerajaan, tentu saja kedudukan kerajaan menjadi makin kuat, apalagi selain Maharia dan Tan Silchai, banyak pula orang pandai dari pelbagai aliran dan golongan masuk menjadi pengawal-pengawal dan panglima-panglima pengawal. Setelah mendapat bantuan Maharia, Bong Ji Kun baru merasa besar hatinya dan dia menerima perintah Kaisar dengan penuh kepercayaan, untuk menyerbu Pulau Es tadinya dia selalu menangguhkan niat Kaisar ini dengan alasan bahwa pendekar siluman dari Pulau Es amatlah saktinya dan pelayaran menuju ke pulau itu berbahaya sekali. Namun, kini dengan bantuan Paman Gurunya yang dalam ilmu kepandaian bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan dia sendiri, dia menyanggupi perintah itu, lalu mempersiapkan pasukan yang amat kuat, terdiri dari pengawal-pengawal pilihan, dikepalai panglima-panglima pilihan pula. Dari barisan armada lautan, Kok Su menerima beberapa buah kapal yang cukup besar dan kuat, ditangani oleh anak buah yang ahli dalam pelayaran. Berangkatlah pasukan yang terdiri dari 300 orang itu, selain dipimpin oleh para panglima pilihan, juga dikepalai sendiri oleh Bong Jikun, Maharia, Tan Siocai, Tiantok Lama, Taili Lama dan beberapa orang pandai yang menjadi pembantu Kok Su itu. Lima buah kapal besar melayarkan mereka menuju ke utara, seolah-olah sebuah armada yang hendak menyerbu daerah musuh. Perintah Kaisar adalah, menawan pendekar super sakti Sumahon berikut semua anak buahnya, atau membunuh kalau mereka melawan, menduduki Pulau Es, dan merampas semua pusaka yang berada di pulau itu. Tidaklah mudah bagi kapal-kapal perang Cheng itu untuk dapat menemukan Pulau Es, akan tetapi anak buah kapal-kapal itu dipimpin oleh nahkoda kapal yang berpengalaman, dan kapal-kapal itu menjelajah ke utara, di antara pulau-pulau yang banyak terdapat di sana. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah terlalu jauh ke utara sehingga di utara pulau-pulau itu terdapat Pulau Neraka yang namanya menggetarkan dunia orang gagah. Pulau Neraka hanya kelihatan sebagai sebuah pulau menghitang yang menyeramkan, dengan batu-batu karang menonjol di permukaan laut sekitar pulau sehingga amat berbahaya bagi kapal atau perahu yang berani mendekatinya. Namun, karena yang mereka cari adalah Pulau Es, maka lima kapal itu tidak memperhatikan pulau-pulau lain, mereka hanya meneliti kalau-kalau terdapat pulau yang berwarna putih, yang permukaannya tertutup es dan salju. Setelah hilir mudik sampai tiga pekan lamanya, pada suatu malam, sewaktu kapal-kapal itu terpaksa membuang jangkar dan melewatkan malam yang dingin di bawah sinar bulan Purnama, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas tiang di mana terdapat penjaga-penjaga yang mempergunakan teropong. Pada waktu itu teropong merupakan barang baru yang telah dimiliki oleh pasukan kerajaan Ceng. Mendengar teriakan ini panglima pengawal BHT Kong yang kebetulan malam itu mengepalai penjagaan, cepat meloncat dan memanjat tangga tali menuju ke atas. Apa yang kau lihat tanyanya? Ciyangkun, harap periksa di sebelah timur itu si penjaga berkata sambil menyerahkan teropongnya. BHT Kong menerima teropong dan mengarahkan alat itu ke timur. Dia berseru kaget dan heran. Lekas beritahu kepada Kok Su. Penjaga itu cepat menuruni tangga tali dan melapor kepada Bong Ji Kun yang sedang duduk makan minum dan bercakap-cakap dengan para pembantunya di ruangan kapal besar. Hamba melapor kepada Tai Jin bahwa di sebelah timur kelihatan benda mencorong yang aneh sekali. Hamba diutus BHT Yang Kun untuk melapor kepada Tai Jin. Mendengar ini, Im Kan Seng Jin, diikuti oleh Maharia, Tian Tok Lama, Tai Li Lama dan Tan Suu Chai segera keluar menghampiri tiang besar yang ujung atasnya digunakan untuk tempat penjaga memeriksa keadaan dengan teropong. Bergantian Bong Ji Kun, Maharia, dan kedua orang lama melomcat dan melayang ke atas untuk memeriksa benda aneh di timur itu dengan teropong, sedangkan Tan Suu Chai terpaksa naik seperti yang dilakukan BHT Kong tadi, yaitu dengan melalui tangga tali. Hanya bedanya, kalau BHT Kong memanjat biasa, adalah Suu Chai itu naik cepat sekali, seperti berloncatan dibantu oleh tangga itu. Ahaha, tidak salah lagi. Tentu itulah pulau es kata Im Kan Seng Jin setelah turun kembali. Benda yang tampak oleh mereka itu adalah benda besar panjang yang mencorong tertimpa sinar bulan, berkilauan putih seperti kaca. Hanya pulau yang tertutup es sajalah yang dapat mengeluarkan pantulan sinar bulan seperti itu. Kalau siang tidak tampak karena sinar matahari terlalu terang. Akan tetapi, sinar bulan yang lembut membuat cuaca remang-remang dan karena itu pantulan sinar bulan dapat tampak. Besok pagi kita menuju ke sana. Kalau memang benar di sana letak pulau es, setelah mendekati, lima kapal harus dipencar dan mengurung pulau. Pasukan dibagi dan dari sekarang kita harus mengatur rencana, kata Bong Ji Kun. Dia segera mengumpulkan semua pembantu dan para panglima pemimpin pasukan. Malam itu juga dia membagi pasukan menjadi lima bagian dipimpin oleh komandan masing-masing, juga masing-masing pembantunya mengetpalai pasukan sekapal. Kapal pertama dipimpin oleh Kok Su sendiri, kedua oleh Maharia, ketiga dan keempat oleh kedua orang lama, sedangkan kapal terakhir oleh Tan Si Ucai. Malam itu juga, mereka yang ditugaskan pindah ke kapal masing-masing dan semua pasukan mempersiapkan diri, yang tidak tugas jaga diperbolehkan tidur agar besok menjadi sedar jika menghadapi pertempuran. K.W.I. Hang yang berlayar di atas peraunya mengasuh di dalam bilik perahu, membiarkan perahu-perahu itu dilayarkan oleh lima orang anak buah Pulau Es ketika perahu itu tiba di tepi pantai, sebuah perahu kecil meluncur cepat menyambutnya. Perahu ini didayung oleh seorang pemuda tampan bertubuh tinggi besar, dan di dalam perahu penuh dengan ikan besar. Pemuda ini adalah Tung Kilok, putra dari Tung Siklun tokoh Pulau Es, Sute dari Yapsan. Usianya sudah 25 tahun, tampan dan gagah perkasa, mewarisi ilmu kepandayan ayahnya. Di punggungnya tergantung sebatang golok besar yang tajam mengkilap, dan tangannya memegang sebuah jala ikan. Melihat perahu itu dan melihat K.W.I. Hang berdiri di kepala perahu, dia melempar jala di atas ikan-ikannya, kemudian mendayung perahunya cepat sekali menyambut. Ketika perahu besar yang ditumpangi K.W.I. Hang menempel di darat, pemuda itu meloncat ke atas perahu, membawa seekor ikan yang besarnya sepaha orang, ikan yang kulitnya keemasan dan amat kelemuk sehingga dalam keadaan mentah saja sudah kelihatan enak. Selamat datang, Nona. Sungguh besar sekali untungmu, begitu pulang aku berhasil mendapatkan seekor kakap merah yang sangat lezat. Nah, ku persembahkan ikan ini kepadamu, Nona kata Tung Kilok sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang kuat dan bersih. Hati K.W.I. Hang sedang kesal karena selalu memikirkan Bundeng yang dikhawatirkan keadaannya. Dia menjadi makin sebal melihat penyambutan yang amat ramah ini. Dia tahu bahwa sudah bertahun-tahun pemuda putra pembantu pamannya ini menaruh hati kepadanya. Sungguh pun Kilok tidak pernah membuka rahasia hatinya dengan kata-kata, Namun dari gerak-geriknya, dari pandang matanya, dari suaranya, jelas menyatakan bahwa pemuda tinggi besar dan gagah perkasa ini jatuh cinta kepadanya. Anehnya, hal ini membuat K.W.I. Hang selalu merasa jengkel dan tidak senang. Terima kasih, loko. Aku lelah dan ingin mengasuh, malas untuk masak-masak. Dia berkata sambil melompat ke darat. Sejenak Kilok melongot, namun dengan senyum yang tak pernah meninggalkan mukanya, Dia meloncat pula mengikuti dan menghadang di depan K.W.I. Hang sambil berkata, Biarkan kumasakan untukmu, nona. Engkau suka ikan panggang, bukan? Akanku panggang untukmu, kuberi bumbu yang enak. Harap kau jangan makan dulu, tunggu sampai ikan ini matang dan Sudahlah, loko, kau makan sendiri ikan yang dengan susah payah kau tangkap itu, kau makan bersama ayahmu. Aku tiada nafsu makan. Terima kasih K.W.I. Hang lalu meloncat ke depan dan berlari ke tengah pulau. Tinggal Kilok yang berdiri dengan ikan di tangan, dipondong di atas kedua lengannya, Dan berdiri melongo memandang bayangan gadis itu yang lenyap di antara pohon-pohon. Tungkong Cu, wanita itu seperti burung darah, kalau didiamkan mendekat, kalau didekati terbang menjauh. Lihatlah, seorang di antara anak buah pulau es menuding ke arah pulau. Kilok sadar, mukanya menjadi merah dan ia menengok ke tengah pulau itu. Musim ini, di mana banyak sinar matahari, pulau itu ditumbuhi beberapa macam pohon sehingga kelihatannya lebih hidup daripada di musim dingin yang membuat pulau itu gundul sama sekali. Di antara pohon-pohon ia melihat K.W.I. Hang sedang berhadapan dengan seorang pemuda, bercakap-cakap. Kilok membalikan tubuhnya, meloncat ke dalam perahu, melempar ikan kakap merah di antara tumpukan ikan-ikan lain lalu mendayung perahunya menjauhi perahu yang baru tiba. Lima orang tukang perahu itu hanya menghela nafas panjang karena mereka pun maklum bahwa seolah-olah terjadi perebutan antara Tung Kilok dan K.W.I. seorang pemuda tampan anak keluarga pulau S yang diambil murid oleh F.A. To'anio, yaitu F.A. Cilok Lin wakil majikan pulau S untuk urusan dalam. Namun semua orang maklum bahwa terhadap kedua orang muda yang seolah-olah bersaing memperebutkan cinta gadis cantik murid pulau S itu, K.W.I. Hang bersikap acuh-ta'acuh, bahkan kadang-kadang memperlihatkan dengan jelas bahwa dia tidak senang menghadapi rayuan mereka. Pemuda yang kini menyambut kedatangan K.W.I. Hang itu adalah K.W.E. Sui. Dia berusia 26 tahun, tubuhnya tidak tinggi besar seperti kilok, akan tetapi sedang dan wajahnya tampan sekali, juga dalam hal bicara dan mengambil hati, dia lebih pandai daripada saingannya yang agak kaku. Memang sifat kedua orang pemuda itu jauh berlainan, sungguh pun keduanya sama tampan dan sama gagah. Semenjak kecil kilok suka bekerja di luar, yaitu mencari ikan menentang panasnya matahari dan melawan serangan ombak laut, berjuang melawan alam di samping mempelajari ilmu silat dari ayahnya. Wataknya terbuka dan cujur, pemberani dan agak kaku. Sebaliknya, K.W.E. Sui yang menjadi murid Fo A.C. Wok Lin dapat mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi karena gurunya adalah wakil pendekar super sakti, bahkan Fo A.C. Wok Lin adalah murid dari iblis bertina Toat Beng Ciu Sian Li yang pernah menggemparkan dunia Kang Ou. Di samping ilmu silat, K.W.E. Sui juga suka belajar ilmu sastra dan ia selalu mengenakan pakaian bersih dengan potongan seorang sastrawan. Hang Moi, engkau baru pulang? Dan di mana pamanmu, Sumatai Hiap, mengapa tidak ikut pulang demikian K.W.E. Sui menyambut dengan sikap ramah? Sebagai murid Fo A.C. Wok Lin, dia lebih dekat dalam pergaulannya dengan K.W.E. Ihaun dan menyebutnya Moi Moi, adik, tidak seperti Kilok yang menyebutnya Nona. Adapun semua anggota Pulau S menyebut Tai Hiap, pendekat besar, kepada Sumah Hon yang tak pernah suka disebut Pang Cu, ketua perkumpulan, atau Tucu, majikan pulau. Paman masih banyak urusan, aku disuruh pulang lebih dulu. Ahaha, engkau tentu lelah. Biar ku suruh Koki menyediakan makanan yang paling kau sukai, Hang Moi. Apakah kau juga ingin mandi air hangat? Biarlah ku suruh pelayan menyediakan. Terima kasih, Sui Ko, tidak usah repot-repot. Jikalau aku perlu, aku akan menyuruh sendiri, jawab K.W.I. Hang Singkat, mulai tak senang hatinya. Datang-datang dia disambut oleh rayuan-rayuan kedua orang pemuda itu, betapa menyebalkan. Eh, engkau mendapatkan pedang baru, Hang Moi. Bukan main idahnya sarung pedang itu, ih, bolahkah aku melihatnya? K.W.I. Hang meraba gagang pedangnya dan menghunusnya separuh. A.Y.A.A.A.K.W.E. Sui meloncat ke belakang sampai 3 meter lebih dan mukanya berubah. Matanya silau ketika tadi melihat pedang yang baru dihunus setengahnya, dan ia bergidik setelah K.W.I. Hang menyarungkan kembali pedangnya. Gadis itu tersenyum, setidaknya dia agirang betapa pemuda itu terkejut dan kagum bukan main melihat limau kiam. Dia merasa bangga akan pedang itu. B.W.I. Hang moi, pedang pusaka apakah itu? Luar biasa sekali, baru sinarnya saja agaknya sudah dapat membunuh orang. H.W.M., tentu saja ampuh. Pedang ini adalah limau kiam, sebuah di antara siang mau kiam. Sepasang pedang iblis K.W.E. Sui terbelalak dan matanya lebar memandang ke arah pedang yang tergantung dalam sarung pedang dipinggang K.W.I. Hang. Yang sebatang lagi mana, Hang moi? Apakah dibawa teh hiap? K.W.I. Hang hanya menjeleng kepala. Tidak perlu banyak bertanya, Sui ku. Sudahlah, aku ingin bertemu Bibi Foa kemudian beristirahat. Gadis itu lalu meninggalkan K.W.E. Sui yang masih berdiri terlongong. Sepasang pedang iblis, pemuda itu berbisik dan bergidik, tetapi hatinya ingin sekali melihat dan memegang pedang yang amat terkenal dan yang ia dengar diperebutkan oleh seluruh orang gagah di dunia K.W.E. itu. Setelah bertemu dengan Foa Ciroklin, K.W.I. Hang berkata, Bibi, dalam pelayaranku pulang, aku melihat dari jauh lima buah kapal perang, tentu milik pemerintah dan entah apa yang mereka cari di daerah ini. Harap Bibi suka perintahkan anak buah melakukan penjagaan lebih ketat, aku amat lelah dan ingin beristirahat. Foa Ciroklin mengerutkan alisnya mendengar penuturan ini. Lima buah kapal perang pemerintah? Apa gerangan yang dicarinya di daerah ini? Subo, biarlah Teo Chu pergi menyelidiki tiba-tiba terdengar suara K.W.E. Sui yang ternyata menyusul masuk dan mendengar percakapan gurunya dengan K.W.I. Hang itu. Baiklah, lakukan penyelidikan dan usahakan untuk mengetahui apa kehendak mereka mendatangi daerah ini. Akan tetapi, jangan kau lancang memancing keributan dengan mereka. Tai Hiap tidak menghendaki kita terlibat dalam permusuhan dengan pihak manapun juga. Baik, Subo, Teo Chu mengerti. Setelah K.W.E. Sui berangkat, Foa Ciroklin lalu mengumpulkan tokoh-tokoh Pulau S, terutama sekali Yap San dan Tung Sik Lun, juga Tung Kilok, untuk mengatur penjagaan yang lebih ketat menjaga di sekitar pulau, kalau-kalau ada pihak musuh yang akan mendarat. Maka sibuklah semua penduduk Pulau S, mereka melakukan penjagaan dan siap menghadapi segala kemungkinan selagi majikan mereka tidak berada di pulau. Terima kasih telah menonton!